Kendaraan bermotor dengan STNK yang dibiarkan mati selama 2 tahun berpotensi mendapatkan sanksi berupa penghapusan data registrasi dari kepolisian. Bahkan kendaraan dapat dianggap bodoh. Direktorat lalu lintas Polda Jambi angkat bicara terkait kendaraan yang terlambat membayar pajak selama 2 tahun dianggap bodoh. Direkt lantas Polda Jambi Kombes Polda V menjelaskan terkait hal itu bahwasannya kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun tidak masuk lagi ke dalam register kendaraan bermotor. Penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang menunggak pajak 2 tahun menurut Davi sudah diatur melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan yang masuk kategori penghapusan tidak dapat diregistrasi ulang, artinya mobil maupun sepeda motor menjadi ilegal atau bodoh. Sehingga untuk mengaktifkan kembali STNK, pemilik kendaraan selain harus membayar pajak dan denda juga harus membayar biaya pengaktifan PNBB. Jadi kendaraan itu yang mati 2 tahun itu istilahnya dia tidak masuk lagi dalam register kendaraan bermotor. Jadi dia bisa dianggap adalah kendaraan bodoh seperti itu. Namun demikian ya itu adalah memang ada di pasal di dalam Undang-Undang No. 22 tahun memang diatur seperti itu. Jadi kalau memang lebih dari 2 tahun tidak terdaftar atau tidak membayar pajak itu bisa dianggap dia hilang dari daftar register seperti itu. Namun demikian tetap teregister, hanya dia tidak menjadi register yang menjadi satu ke satu dalam samsat itu. Satu atap ya, jangan menjadi satu atap tapi dia teregister sendiri seperti itu. Oleh karena itu ya ini diharapkan jangan sampai kita mati pajak sampai 2 tahun. Maka dari itu Kompes Davi menghimbau masyarakat agar tidak terlambat membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut. Dimas Sanjaya, CTV melaporkan.